Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Evolusi Berupakan salah satu teori dalam ilmu biologi Teori evolusi menyatakan Bahwa berbagai jenis tumbuhan Hewan Dan manusia Berasal dari jenis lainnya Yang sudah ada sebelumnya Charles Darwin lah Yang menjadi salah satu ilmuwan yang terkenal Dengan teori evolusinya Salah satu teori evolusi populer Yang dikemukakan oleh Darwin Adalah teori evolusi manusia Teori evolusi Darwin menyatakan Bahwa manusia berevolusi dari spesies kerang Sayangnya Teori tersebut dibantah Al-Quran dan Sains Darwin juga ternyata Bukan ilmuwan pertama yang mengemukakan Teori evolusi manusia Lantas Siapa ilmuwan yang membantah teori evolusi manusia Yang dikemukakan Darwin Seperti apa Bantahan Al-Quran terkait teori evolusi yang dikemukakan Darwin Daripada penasaran Tonton video ini hingga akhir Agar tidak sesat Charles Darwin Memang terkenal sebagai sosok yang mengemukakan teori evolusi Agapan itu salah Sebab ternyata Ilmuwan Islam lah Yang pertama kali mengemukakan teori evolusi Sekitar satu milenium sebelum Charles Darwin Seorang filsuf muslim yang tinggal di Iran Telah menulis buku tentang proses evolusi binata Ilmuwan muslim itu Bernama Al-Jahis Nama asli filsuf itu Sebenarnya adalah Abu Usman Amar Bihara Al-Kinani Al-Bisri Namun sejarah mencatat Nama sopan akrab beliau adalah Al-Jahis Menyebut evolusi makhluk hidup merupakan proses yang natural Lalu bagaimana Al-Jahis menemukan teori evolusinya Al-Jahis Lahir pada tahun 776 di kota Basra Irak bagian selatan Saat itu Gerakan Mottazilah yang mengutamakan akal ketimbang tradisi Tengah berkembang di Basra Ketika Al-Jahis lahir Kota Basra berada di bawah kepemimpinan Khalifah Abbasid Kala itu Karya ilmiah berbahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Polemik tentang agama Ilmu pengetahuan Dan filsafat yang terjadi pada era tersebut Lantas membentuk pola pikir Al-Jahis Kemudian Belakangan membantunya mengembangkan gagasan ilmiah Kertas yang saat itu diperkenalkan sodager Cina ke warga Irak Turut meningkatkan penyebaran gagasan Al-Jahis kemudian menulis beragam topik Hingga kemudian Tertarik pada beberapa bidang Seperti ilmu alam Geografi Filsafat Bahasa Arab Hingga sastra Semangat dan ketertarikan Al-Jahis pada ilmu pengetahuan Mengantarnya menghasilkan karya-karya Al-Jahis bahkan menulis 200 buku selama hidupnya Sayangnya Di antara buku-buku yang ia tulis Hanya sebagian kecil yang bisa kita baca Salah satu buku Al-Jahis yang bisa kita baca Tentang teori evolusi yang dicetuskannya dituliskan Dalam kitab Al-Hayawan Kitab tersebut berisi Tentang binatang Buku yang paling terkenal itu Dirancang sebagai ensiklopedia yang memperkenalkan 350 jenis binatang Belalui buku tersebut Al-Jahis mengajukan gagasan yang sangat mirip dengan teori evolusi milik Darwin Di dalam bukunya Al-Jahis menulis Bahwa binatang bergelut untuk tetap bertahan hidup Menghindari pemangsa Dan untuk berkembang biak Al-Jahis juga menjelaskan Bahwa faktor alam mempengaruhi organisme Mengembangkan karakteristik baru Hal itu dilakukan untuk bertahan hidup Hingga kemudian faktor tersebut mengubah mereka menjadi spesies baru Dijelaskan pula Bahwa binatang yang berhasil berkembang biak menurunkan karakter itu Kepada penerusnya Menurut Al-Jahis Setiap maluk hidup di dunia berada dalam pergulatan terus menerus untuk bertahan hidup Selama itu pula Selalu ada spesies yang lebih kuat dibandingkan spesies sebelumnya Demi bertahan hidup Binatang harus memiliki jiwa kompetitif untuk mendapatkan makanan Menjegah dirinya di mangsa Dan aktif bereproduksi Keharusan tersebut secara alami mengubah satu spesies Dari satu generasi ke generasi Gagasan Al-Jahis mempengaruhi pemikir muslim lain Yang hidup setelah eranya Karya Al-Jahis dibaca ilmuwan generasi selanjutnya Yakni Al-Farabi Al-Arabi Al-Biruni Dan Ibnu Khaldun Inilah bukti Bahwa teori evolusi yang dikemukakan Charles Darwin Memiliki leluhur di kasana ilmu pengetahuan dunia Islam Melalui kitab-kitab Al-Hayawan Al-Jahis mengajukan gagasan yang sangat mirip dengan teori evolusi milik Darwin Gagasan itu Lahir jauh sebelum Darwin mengemukakan teori evolusinya Maka dapat kita simpulkan Bahwa Charles Darwin bukanlah ilmuwan pertama Yang mengemukakan teori evolusi Melainkan ilmuwan Islam bernama Al-Jahis lah Yang lebih dulu Sebagaimana yang umum diketahui Charles Darwin mengemukakan teori evolusi manusia Dimana dalam teorinya Darwin mengatakan bahwa manusia berevolusi dari kerang Sebagai umat Islam Kita tentu tidak terima Dengan teori yang diungkapkan ilmuwan asal Inggris itu Ternyata Teori evolusi manusia yang dikemukakan Darwin itu Dibantah Al-Quran Lantas seperti apa bantahan Al-Quran terkait teori evolusi Darwin? Kitab suci Al-Quran Secara tegas membantah teori evolusi manusia Yang dikemukakan Charles Darwin Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna Manusia memiliki akal, nafsu, dan anggota tubuh Yang sangat memungkinkan untuk bekerja secara sempurna Terkait dengan manusia Charles Darwin dalam buku berjudul The Origin of Spaces by Means of Natural Selection Menganggap manusia berasal dari kerai yang berevolusi Dalam teorinya, Charles Darwin mengatakan Bahwa satu benda mengalami perubahan dari yang tidak sempurna Menuju kepada kesempurnaan Lalu diperluas teorinya Hingga sampai pada asal usul manusia Akan tetapi, teori ini memiliki kelemahan dan kekurangan Karena ada beberapa jenis tumbuhan Yang tidak mengalami evolusi dan tetap dalam keadaan seperti semula Contohnya, ganggang biru yang diperkirakan telah ada sejak 1 miliar tahun lalu Dan hingga saat ini masih sama Bentuknya pun tidak berevolusi ke bentuk yang lain Begitu juga dengan hewan lainnya Seperti sejenis komodo atau biawan Kedua jenis hewan ini telah ada sejak berjuta-juta tahun lalu Dan sampai saat ini masih ada Sehingga, bisa dikatakan bahwa teori yang dianggap ilmiah ini Ternyata tidak mutlak Karena antara teori dengan kenyataan tak dapat dibuktikan Berbeda dengan yang tertulis dalam Al-Quran Jika hasil penelitian ilmiah dipadukan dengan Al-Quran Akan menemukan titik temu Mengenai asal usul penciptaan manusia Di dalam Al-Quran Dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia dalam 2 tahap Tahapan pertama disebut tahapan primordial Tahapan pertama ini adalah Nabi Adam AS Kemudian, tahapan kedua adalah tahapan biologi Yakni bercampurnya air mani yang tersimpan dalam tempat yang kuku Tempat kuku yang dimaksud adalah rahim Kemudian, air mani itu menjadi darah beku Yang menggantung dalam rahim Darah beku tersebut lalu oleh Allah SWT dijadikan segumpal daging Dan dibalut dengan tulang belulang Kemudian, Allah SWT meniupkan roh kepadanya Proses penciptaan manusia ini Secara tegas dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dari suatu saripati berasal dari tanah Kemudian, kami jadikan saripati itu air mani Yang disimpan dalam tempat yang kuku Kemudian, air mani itu Kami jadikan segumpal darah Lalu, segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging Dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging Kemudian, kami jadikan dia mahluk yang berbentuk lain Maka, mahasucilah Allah Pencipta yang paling baik Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 Ternyata, apa yang terkandung di dalam Al-Quran Tentang penciptaan manusia Juga sejalan dengan sains Menurut perspektif sains modern Dijelaskan bahwa proses terciptanya manusia Terjadi dalam tiga fase Ketiga fase itu Yakni fase zigot Yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua Fase emrio Yaitu akhir minggu kedua Hingga akhir bulan kedua Lalu fase ketiga Yakni fase janinnya itu Akhir bulan kedua Hingga kelahiran Dari sini Kita sudah dapat memahami Bahwa pada realitanya Tak mungkin akan terjadi perbedaan Antara ilmu pengetahuan Dan apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT Tidak mungkin di dalamnya terdapat kebohongan dan kebatilan Sahabat beriman Sudah sangat jelas Bagaimana Al-Quran membantah teori yang dikemukakan Darwin Tentang evolusi manusia Jika kalian mendapatkan kebenaran dalam Al-Quran Maka berimanlah Tidak perlu membuang-buang waktu dengan perselesihan Wallahu'alamisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!